Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang beriman Bersedekah tidak harus memberikan harta yang banyak Bersedekah juga tidak harus diberikan kepada orang tertentu Sedekah boleh dilakukan oleh siapa saja Baik orang kaya maupun orang yang tidak kaya Jika sedekah hanya bagi kaum yang kaya raya Lalu apakah orang yang hidupnya biasa-biasa saja tidak boleh bersedekah? Jawabannya adalah sedekah juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya pas-pasan dan rezekinya sedikit Dalam islam ada sedekah yang paling mudah dilakukan yakni senyum Berikanlah senyuman yang ikhlas untuk tetangga, kerabat, kenalan, bahkan orang yang sekedar melintas sekalipun Orang yang suka tersenyum termasuk orang yang ahli sedekah Tentu senyuman yang dimaksud adalah tanpa maksud lain apalagi senyuman yang menggoda Sedekah lain yang mudah dilakukan adalah dengan memberi makan kucing Kucing-kucing liar terkadang datangi rumah untuk meminta makan Ia tidak meminta makanan yang baru Makanan sisa pun diterima dengan senang hati Konon katanya kucing tidak sembarangan mendatangi rumah orang Kucing hanya mendatangi rumah-rumah tertentu saja Sebagai hewan, kucing ternyata bisa membedakan mana rumah yang layak dikunjungi dan mana yang tidak Kucing mengerti mana manusia yang berhati baik dan mana yang akan berbuat kasar padanya Karena sesungguhnya pada sebagian harta kita ada hak dari si kucing itu Maka Allah mengutus kucing untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk bersedekah Dan melalui si kucing kita bisa menambah rejeki atau sedekah yang diberikan Menariknya bersedekah kepada kucing bisa menjadi amalan sedekah sembunyi-sembunyi Yang bisa menonton kita ke surganya Allah Kenapa demikian? Karena jarang orang yang pamer sedekah dengan memberi sisa makanan saja kepada kucing Ada beberapa alasan yang menjadi pedoman Mengapa bersedekah kepada kucing mendapatkan pahala yang luar biasa Yakni 1. Kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah SAW Seperti yang kita ketahui bahwa kucing merupakan binatang yang amat disayang Rasulullah SAW Karena sayangnya Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya Untuk bisa memelihara dan menyayangi kucing layaknya keluarga sendiri Dan bagi mereka yang menyakiti hewan berbulu tersebut Hukuman yang sangat serius juga menanti Ada sebuah kisah yang terdapat dalam sebuah hadis sahih Al-Bukhari Dimana seorang wanita yang mengurung kucing dan tidak pernah memberi makan dan minum untuk kucing itu Dia tidak melepaskan kucing itu untuk mencari makanan sendiri Bahkan tidak diizinkan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai Lantas apa tanggapan Nabi Perihal ini? Maka Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa Siksa neraka lah yang menjadi hukuman wanita itu Na'udzubillah Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat Apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya? Maka beliau menjawab dengan sabdanya Di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kedua, kucing bisa menjadi sahabat yang baik Kucing jika sekali diberi makan maka ia akan terus datang menghampiri kita Bagi orang yang tidak alergi dan tidak fobia kucing Bisa menjadikan hewan lucu ini sebagai sahabat Meskipun tidak bisa berbicara layaknya manusia Kucing itu bisa menjadi teman curhat yang baik Kalau kamu sedang merasa sedih, gundah, gulana, atau galau Cerita saja ke kucing peliharaan dan lihatlah ekspresinya Kucing itu seakan-akan mampu untuk mengerti perasaan manusia Bahkan tak jarang kucing akan membalas curhatanmu Dengan gestur yang mengemaskan Seperti mengelus kepala di badanmu Atau mengeong tanpa henti Ada kisah bersedekah kepada kucing yang sangat menyentuh hati Yakni Ada sepasang suami istri yang dikaruniai seorang anak pada tahun pertama masa-masa pernikahan mereka Tentu saja mereka sangat gembira dengan anugerah Allah tersebut Karena memiliki anak termasuk salah satu harapan besar mereka Akan tetapi kebahagiaan mereka ternyata tidak bertahan lama Allah SWT berkehendak menimpa penyakit aneh kepada sang anak yang masih bayi itu Berbagai ikhtiar pengobatan telah dilakukan kedua orang tuanya Namun pengobatan seakan-akan tak berdaya untuk menyembuhkan Keadaan sang anak semakin memburuk Tidak hanya keadaan anaknya yang semakin memburuk Keadaan ibu bapaknya pun menjadi memburuk Akibat kesedihan dan besarnya energi yang dikeluarkan untuk mengobati anak sematawayang itu Perasaan buruk itu menyeruak di dalam hati Karena kami merasa tak berdaya memberikan pengobatan bagi penderitaan anak kami Ujar mereka Ketika kondisi sang anak sudah sangat mengkhawatirkan Ada si orang yang menunjukkan kepada pasangan muda ini Seorang dokter yang sudah berpengalaman dan terkenal Mereka pun segera mendatangi dokter tersebut Saat tiba di tempat praktek dokter itu Demam sang anak semakin tinggi Dan dokter pun berkata Apabila panas anak anda tidak turun malam ini Kemungkinan besar dia akan meninggal esok harinya Setelah itu keduanya kembali bersama sang anak Dengan kegelisahan yang memuncak Sakit menyerang tubuh sang ayah memikirkan anaknya Hingga kelopak matanya tak mampu terpejam ketika tidur malam hari Dan untuk menenangkan diri Dia pun segera sholat dan memohon jalan terbaik dari Allah Setelah selesai sholat Dia langsung pergi dengan wajah muram durja Meninggalkan istrinya yang sedang menangis Sedih di dekat kepala anaknya Orang tua muda ini terus berjalan di jalan Dan tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk anaknya Tiba-tiba dia teringat pada sebuah hadis Rasulullah SAW Tentang sedekah yang berbunyi Obatilah orang yang sakit diantara kalian dengan sedekah Namun dia bingung Siapa yang harus dia temui pada malam seperti ini Dia bisa saja menghitung pintu rumah seseorang Dan bersedekah kepadanya Tapi apa yang akan dikatakan oleh tuan rumah kepada dia Jika dia melakukan itu Dalam kondisi bunga seperti itu Tiba-tiba ada seekor kucing kelaparan yang mengeong di kegelapan malam Dan dia pun segera teringat pada pertanyaan Seorang sahabat kepada Rasulullah SAW yakni Apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya Lantas Rasulullah menjawab Di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Tanpa pikir panjang Dia pun segera kembali ke rumah Mengambil sepotong daging Dan memberikan makan kucing itu Dia pun menutup pintu belakang rumahnya Suara pintu itu bercampur dengan suara istri yang bertanya Mengapa kamu telah kembali dengan cepat Dia pun bergegas menuju ke arah istrinya Dan mendapati wajah sang istri telah berubah Dari permukaan wajahnya yang terlihat raut kegembiraan Wanita muda itu berkata Sesudah engkau pergi Aku tertidur sebentar Masih dalam keadaan duduk Maka aku melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan Dalam tidurku aku melihat diriku mendekat anakku Tiba-tiba ada seekor burung hitam yang sangat besar dari langit yang terang Hendak menyambar anak kita untuk mengambilnya dariku Aku menjadi sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang harus aku perbuat Tiba-tiba muncul seekor kucing yang menyerang secara dasyat burung itu Dan keduanya terlibat perkelahian sengit Aku tidak melihat kucing itu lebih kuat daripada burung itu Karena si burung badannya gemuk Namun akhirnya burung elang itu pun pergi menjauh Aku terbangun mendengar suaramu ketika datang tadi Mendengar cerita istrinya Dia hanya tersenyum melihat suaminya Sang istri menatar suaminya terheran-heran Dan keduanya lalu bergegas mendekati sang anak Ternyata demam sang anak sudah meredah dan matanya sudah mulai terbuka Esok harinya sang anak sudah mau makan dan kembali sehat Seperti sedia kalah Subhanallah Ketiga Jangan kasar sama kucing Bagi orang yang suka kucing Pasti akan menjadikannya sebagai sahabat Tapi tidak dengan orang yang membenci kucing Ada beberapa orang yang tidak suka kucing Karena sering buang air besar dan kecil di sembarang tempat Dan suka mencuri makanan Namun tak suka bukan berarti harus melakukan kekirasan kepada hewan tersebut kan Ingat Meski kucing kadang bandel Tapi kucing adalah makhluk kecil dan lemah Jadi kalau kamu menyiksa kucing Sama saja kamu sudah menyiksa kaum lemah Cukup diusir saja dengan menyebaskan sapu lidi atau cipratan air Maka kucing itu akan pergi menjauh dari rumahmu Ingat Kalaupun kucing itu mencuri makanan Itu hanya sebatas untuk mereka dan anak-anaknya makan Pemirsa yang beriman Itulah dasyatnya balasan sedekah kepada kucing Semoga Allah menjabat semua yang kita kehendaki Dan semoga Allah membimbing kita dalam istiqomah Untuk meraih naungannya Amin